Pendaftaran calon presiden ke 10 Oktober sampai 16 Oktober, ada soal-soal teknis atau ini sangat politis? Jelas ini politis. Kita tahu bahwa proses dan dinamika untuk pembentukan koalisi ini sudah berlangsung sangat panjang. Proses pendaftaran calon dan mempersingkat bisa jadi merupakan upaya untuk segera memberikan kepastian terkait dengan siapa sesungguhnya yang nanti akan menjadi capres dan capapres kita. Terutama yang belum memutuskan berkoalisi dengan siapa atau mencalonkan siapa untuk segera duduk dan segera menemukan political settlement. Jadi semacam dipaksa ya untuk cepat? Dipaksa, dipaksa untuk cepat. Jadi tidak perlu ada opsi 10 sampai 16, kemudian opsi 10 Oktober sampai dengan sometimes di November itu tidak perlu. Kalau tidak segera kredibilitas penyelenggara pemilu bisa kita pertanyakan, nyusun jadwal saja tidak pasti bagaimana nanti penyelenggaraan. Apa yang membuat Bung Wawan merasa nggak ada gunanya juga kalau ditutupnya pendaftaran calon presiden itu tetap dibuka sampai satu bulan kemudian? Karena kebiasaan koalisi di Indonesia ini selalu last minute untuk penentuannya. Proses membentuk koalisi dan kerjasama politik kita tidak didasarkan adanya kesamaan pikiran, kesamaan visi, kesamaan program, kesamaan atau kedekatan ideologis. Hampir sepenuhnya proses membentukan koalisi kita sangat didrive, sangat didorong oleh aspek-aspek yang berhubungan dengan kalkulasi-kalkulasi sharing kekuasaan. Sharing sumber daya, yang penting menang dulu. Jelas ini tidak sehat bagi demokrasi ya. Partai dengan ideologi tertentu yang kelihatannya sangat jauh dengan partai lain yang punya ideologi tertentu kok bisa bertemu. Itu yang membuat mengapa partai politik yang dinasional bertengkar dalam arti berbeda koalisi, tapi di tingkat provinsi kabupaten mereka bisa sama-sama mendukung calon yang sama. Terima kasih telah menonton!